PEMBUNUAN KARAKTER Diklarifikasi harus diperjelas sebab kalau seperti itu saja itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah tapi lepas daripada itu saya ingin mengatakan juga begini bahwa isu ini radikal-radikul ini, ini menurut saya gak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng ada KKB, nembak 8 orang, itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk segedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton, sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu, itu kurang dari 17 ton, 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu, kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret, kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat padangkangkat soal ini presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikul ini, korupsi siapa yang melakukan, korupsi koruptor itu siapa yang melakukan. Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya pancil, ternyata OTT, dia bukan radikal. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang terhadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme, ekonomi, segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh segelenggara orang. Kami sudah tangkap Pak Ismail, kalau begitu respon ya Mas Isla. Saya begini ya, saya supaya lebih ini lebih konkret ya, mengapa kemudian presiden dan juga pemerintahan hari ini, itu kalau melihat persoalan-persoalan bangsa, KKB, minyak goreng dan sebagainya, tentu saja semua itu adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal mungkin kita semua tahu, Insya Allah Kia Anwar juga tahu, Pak Ismail tahu, Bang Kapitra tahu, bahwa politisasi agama ini menjadi penyakit bukan hanya hari ini, ini sudah berlangsung 1400 tahun di semua agama. Perang antara katolik protestan di Eropa, perang antara sesama Islam di Madinah, perang sesama Islam di antara halifah-halifah, hilafah-hilafah mulai dari Eropa, Bagdad, Damascus, Kufah dan sebagainya. Ini semua kita tidak boleh menutup mata terhadap itu bahwa ketika politik itu melunggangi agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Ini sohih, semua terjadi. Ini bukan pengalian isu mas ya, soal minyak goreng, soal yang tadi itu bukan ya. Artinya kenapa kita harus lebih fokus terhadap persoalan radikalisme, karena ketika persoalan radikalisme ini terlalu disimplifikasi, maka semua persoalan kehidupan-kehidupan sosial negara ini akan menjadi tumbang. Semua. Dan kita tahu, saya yakin Pak Presiden juga memberikan arahan kepada TNI Polri, karena apa? Hampir semua perilaku radikal ini melakukan infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara di seluruh dunia. Mulai dari Al-Shabaab, sampai ke Buku Haram, di Sudan, di Suria. Nah, termasuk Arab Spring juga mereka menginfiltrate polisi dan tentara, makanya Presiden mengatakan itu terhadap polisi dan tentara. Ini adalah warning saja. Masih salah, menurut Anda apakah BNPT perlu kemudian memprofiling lagi 186 nama tadi untuk mengklarifikasi persoalan mereka? Saya kira tidak perlu dilakukan profiling dan sebagainya. Yang perlu introspeksi itu adalah justru mereka nama-nama yang ada di situ. Apa yang salah dengan saya? Tidak perlu. Kalau Pak Anwar, perlulukah? Ya, begini ya. Perlu atau tidak ya? Yang jelas sekarang ini, nama-nama yang tercantum itu sudah tercemar. Dianggap radikal. Pertanyaan saya, betulkah mereka radikal? Harus dijawab artinya ya? Siapa yang mencap mereka radikal? Yang mencap mereka radikal adalah orang yang mengeluarkannya. Pertanyaan siapa yang mengeluarkannya? Ternyata bukan BNPT. Dan Pak Isla tadi bilang... Kau perintah harus ada di sana berarti ya? Tidak tahu lah siapa yang memproduksi itu. Oleh karena itu bagi saya, polisi harus mencari ya. Supaya negeri ini tidak gaduh. Itu pertanyaan yang terakhir nih, yang saya harapkan betul ya. Lima rumusan yang dikeluarkan oleh BNPT itu menimbulkan kegatuhan. Oleh karena itu saya mengharapkan dan mengimbau supaya BNPT merumuskan ulang lah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada. Ya tentu saja dengan Ibu juga. Terima kasih. Saya pikir begini. Singkat saja Bang Kapitra. Ya saya pikir begini. Orang yang takut dengan kriteria itu adalah orang yang punya radikalisme dalam hatinya. Bahwa apa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebenikaan, Undang NKRI dan hanti kekerasan itu. Itu bagian dari pakaian keindonesian, pakaian politik kebangsaan kita. Kalau orang tidak melakukan itu dan tidak merubuhkan rumah kebangsaan dengan lima pilar itu, tidak ada yang dikhawatirkan. Berarti dia bukan radikal. Tetapi kalau dia punya bibit itu, ingin merontohkan kebangsaan itu dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Baik, catatan yang lu kasihkan segera kembali sesaat lagi, Pemirsa. Taplah bersama kami.